Pertimbangan Amplop yang Tebal Ini satu lagi artikel yang diambil dari blogger Roni Ardiansyah, yaitu dari Science and Civil Structure Media. Sudah berapa banyak bangunan dan penataan kota yang amburadul akibat mengabaikan dan tidak mempertimbangkan ketentuan teknis, sudah berapa banyak ruko di Pekanbaru yang retak miring amblas dirubukan karena kesalahan teknis bangunan. Yang menjadi pertanyaan, sudah seberapa jauh mempertimbangkan dan pengkajian masalah teknis bangunan dalam memberikan IMB? Apakah benar-benar sudah seteril daya budaya Amplop dari mempertimbangkan pemberian IMB? Silahkan penonton yang budi menjawab sendiri. Saya tidak mau mengkaji masalah Amplop di sini, karena jelas tidak ada ujung pangkalnya membahas sesuatu yang nyata tetapi sulit dibuktikan. Melalui pembahasan ini, saya mengajak para penonton yang budiman untuk melihat hancurnya Mexico City di masa lampau yang katanya diakibatkan oleh pertimbangan Amplop yang tebal. Marilah sejenak kita bertanya. Dampak yang diterima jika seandainya pembangunan konstruksi dilakukan oleh pelaku-pelaku jasa konstruksi yang tidak bertanggung jawab. Jawabannya tidak perlu dicari terlampau jauh. Lihat saja apa yang terjadi di Mexico. Ibu kota Mexico, sebuah negara berkembang yang tengah melakukan pembangunan akibat gempa dahsyat. Gempa yang berkekuatan 7,8 skala Richthofer di sumbernya 240 km di lepas pantai Pasifik pada tanggal 19 September 1985 itu berintensitasi menurut skala Modifield-Merkali. Memang menurut hasil analisa probabilitas dari para ahli sudah diramalkan gempa sebesar itu dapat terjadi sewaktu-waktu dengan periode ulang 100 tahunan. Dan memang Tuhanlah yang telah menghendaki terjadi pada tanggal 19 September tahun 1985. Tercatat jumlah korban yang begitu besar diperkirakan 10.000 jiwa. Penderitaan manusia yang begitu besar. Itu semua ulah manusia seperti yang terungkap di Mexico City. Menurut sebuah komisi penyidik khusus Parlemen Meksiko, penyebabnya, pertama, dari ratusan gedung yang ambruk itu sebagian besar adalah milik pemerintah atau dibangun melalui proyek-proyek pemerintah selama 30 tahun terakhir. Antara lain rumah sakit umum dan perumahan rakyat Nuevo Leon. Sedangkan gedung-gedung yang lebih tua umurnya masih banyak yang berdiri. Kedua, gedung-gedung yang ambruk itu ternyata memang tidak direncanakan menurut prinsip-prinsip perencanaan tahan gempa yang benar. Dilaksanakan tidak sesuai gambar rencana dan menggunakan bahan-bahan dengan mutu di bawah yang disyaratkan. Padahal Meksiko mempunyai peraturan perencanaan tahan gempa yang mutakhir diperbaiki tahun 1977. Meksiko memiliki ahli-ahli teknik gempa terkemuka yang dikenal seluruh dunia, seperti Rosenblot. Ketiga, pembangunan gedung-gedung tersebut sebagian besar memang tidak dilakukan oleh pelaku-pelaku jasa konstruksi yang berkompeten. Dimana izin mendirikan bangunan tidak didasarkan atas pertimbangan teknis melainkan pertimbangan amplop yang tebal. Demikianlah salah satu artikel yang tertuang pada catatan seorang insinyur. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya. Sekian, terima kasih.